Intro Saya jadi pengen tau Kalau sekarang kan hebatnya beliau Semua solusi dikembalikan ke agama Supaya lebih tafakur Dekat sama Allah, emang kalau dulu tuh Dikasih solusinya apa? Ya sebenernya sama cuma aku agak cuek Sama agama waktu itu Tapi sekarang karena prinsip gini Mencari dunia lalu mencari Tuhan Kalau mencari dunia aku udah dapet Dunia apapun aku udah dapet Dari rumah, dari mobil, dan aku udah dapet semuanya Sekarang aku tinggal mencari Tuhan Dan rasanya Rasa lebih tenang gitu lagi ya sekarang Berat loh Ada orang justru yang dengan nikmatnya dunia Makin terlena-makin terlena Sampai ajal menjemput dia belum sadar Tapi justru beliau Udah diberi semua kenikmatan Kan saya juga sering liat dulu di tayangan-tayangan Beliau mobilnya ini punya, itu punya Rumahnya sekarang saya liat langsung Tapi subhanallah Justru titipan dunia itulah yang membawa beliau pada akhirnya Ngajak semua orang untuk ingat sama Allah Jadi beliau serangga langsung juga Ustadz ini beliau Iya Jadi dari guru ngaji, sekarang balik lagi menjadi orang yang mendalami agama Nah kalau kita berbicara mengenai dunia tadi, salah satunya lingkungan sekitar Keluarga, istri, teman-teman, bahkan lain reaksi atau komentarnya apa aja nih? Ya mungkin dari dulu kan aku udah beragamada itu Kayaknya biasa-biasa aja Mungkin orang yang tidak tahu persis aku mungkin akan banyak komentar Tapi kalau orang yang udah ngerti, ah biasa kan Pasti rata-rata orang aneh loh Kaget gitu ya Iya, iya Nah kalau kita kembali ke yang dulu Niki Biasanya kalau yang datang ke sini Konsultasinya tentang apa aja Niki? Sakit atau problem mati hidupan apa gimana? Biasa begini loh Soal misalnya soal jabatan Kemudian soal pekerjaan Soal percintaan dan sebagainya Percintaan? Pas, tadi Tetei bisik-bisik sama saya Jodoh Tanya mau ngobrol masalah jodoh Enggak Ya termasuk jodoh juga Oh gitu ya Oh, pas Mungkin kalau dulu bisa dicariin Kalau sekarang kembali ke Allah gitu ya Ki ya Iya, jadi Bedanya nih Mungkin kan gini Mereka tuh udah kawin bener Mereka tuh mau kawin bener Ya mungkin kita bisa Sarannya menghubungkan juga bisa Mereka yang penting tercapai mereka Hubungan mereka Yang penting mereka sama-sama Sedalam satu akidah atau agama Itu bisa kita hidupkan Oh gitu Jadi terasa bedanya ya Ki Kalau dulu ada gak yang datang Untuk hal yang tidak baik Kalau sekarang kan pasti Tetei bisik-bisik Terimanya hal baik Hal baik Terus orang konsultasi Kalau dulu ada gak yang konsultasinya Hal yang gak baik gitu Yang gak baik Banyak sih dulu Banyak ya Cuma ya memang aku arahkan Dalam artian Aku tidak mengikuti klienku Tapi ikutilah aku Yang penting Dalam artian Sedikit-sedikit aku arahkan Kepada ya Hal-hal yang kebaikan Oh iya Jadi dari dulu pun ya Ustaz Ki Joko sudah mengarahkan ke kebaikan Gitu Kalau yang udah kenal Sebenarnya Ki Joko seperti itu Mungkin itu tadi Cuma sebatas orang terjebak Pada penilaian casing kali ya Benar Tapi Ada ilmu saya juga jadi belajar Dan adab yang pasti Akhlak Sepinter-pinternya orang Kalau dia gak punya akhlak Kayaknya gak akan jadi apa-apa Tapi Semiskin-miskinnya seseorang Sesusah-susahnya orang Ketika dia beradab Masih jujur Orang masih mempercayakan dia Bahwa Oh ini orang yang benar Masya Allah Amin Ilmu Akhlak Itu penting sekali ya Kembali lagi Nah kalau berbicara dengan ilmu Saya jadi ingat Terus saya pernah tahu Atau baca Ada ilmunya Ki Joko Namanya Gendam putih Benar ya Iya Jadi itu Apa sih Ki Waktu itu aku punya Producerku dari orang Taman Masuk tahu ya Dalam artian Mereka menciptakan istilah-istilah aja Aku tinggal ikutin aja Oh Oh iya Aku iya Aku gak akan lawan Karena Waktu aku mau jadi paranormal Aku terpaksa Apa Aku bilang sebab bisa Bisa ini bisa Bisa ya Ya meskipun sendiri Aku juga udah paham Sama ayat-ayat Quran ya Masya Allah Cuma aku mengatakan Bahwa dalam hatiku Ya Allah Semoga Allah Memaafkan aku Kan dalam hati Seperti itu juga Tapi yang jelas Aku tidak mau bertentangan Dengan Quran dan hati Itu sendiri Masya Allah Nah Ki Sekarang kan memang Berubah penampilan Berubah kesadaran juga ya Ustaznya Iya iya Tapi Masya Allah Luar biasa ya Jadi Terus berusaha mengarahkan Ke hal yang baik Ke keluarga Ke anak-anak juga Gitu ya Ki Anak-anak kaget gak Ki Kalau Dari dulu juga gitu ya Kalau anak-anak udah biasa Karena memang Gerutu memang Aku ya mau hamil dikit-dikit Baligwaani Aku telah menyampaikan Walaupun satu ayat Telah aku sampaikan kan Oh Masya Allah Masya Allah Ya begitulah Ada ya Ustaz gitu ya Sampaikan walaupun Hanya satu ayat Dari siapapun juga Itu bagaimana Semua orang ketika dia paham Tentang kebaikan Manfaat sedekah aja Dia udah ngerasain nih Dengan sedekah Hidupnya jadi berlimpah Hatinya terus bersyukur Apalagi beliau ini kan 20 tahun loh Pengalamannya Jam terbangnya bukan sembarangan kan Udah tau Asam manis Tentang kehidupan Tapi Itu kan jadi Jadi satu ayat Jadi beberapa kumpulan Yang terakumulasi Menjadi satu ayat Dan disampaikan kepada orang lain Bahwa Ya udah Sekarang udah masanya Kita berubah Ke jalannya Allah Tukang parkir Ketika dia tau Masalah Manfaat sholat Kemudian dia sampaikan Ke temannya Itu juga dia sudah menjadi Seorang da'i Da'i itu kan artinya memanggil Ad-da'i Memanggil kepada Allah Siapapun orangnya Ketika dia punya satu ayat Kemudian dia sampaikan Dia mengajak orang Untuk menjadi manusia lebih baik Itu sudah menjadi da'i Apalagi beliau Dengan pengalaman yang 20 tahun Nantinya berda'wah Ke orang-orang yang selama ini Mungkin tersesat ya Iya Selama ini mungkin mengembalikannya Kepada dunia lagi Dunia lagi Carinya dunia Lupa dengan Allah Mungkin sudah Ditunjuk sama Allah Beliau untuk mengajak Orang-orang yang selama ini Masih tersesat Untuk balik lagi ke Allah Masya Allah Tapi ada yang meninggalkan gak? Maksudnya kayak Klien Atau pasien Teman-teman yang Jadinya Aduh gak mau lagi bergaul Sama Ki Joko gitu Ya mungkin yang tidak sepaham Bisa meninggalkan aku Tapi selama ini aman-aman aja Aman-aman aja Mungkin di belakangku Tapi di depanku baik-baik aja Di belakangnya gak tau Di belakang mah terserah Katanya Jadi semuanya masih aman-aman saja Klien juga masih Datang juga gitu ya Tapi dengan cara yang berbeda sekarang Sesuai dengan aturannya Kalau menurut Ki Joko sendiri Apa sih arti? Kan Ki Joko terkenal sekali Popularitas dari profesinya Tadinya sebagai paranormal Apa sih arti sebuah popularitas Atau ketenaran itu Ki? Ya bagi aku Di dunia ini mungkin Hanya sementara diketenar Waktu dulu aku Waktu masih SMA Waktu masih kuliah Aku ingin Punya cita-cita Ingin terkenal Ingin kaya dan sebagainya Setelah aku datang ke Jakarta Bisa bener Karena mempraktekan ayat-ayat itu Bagi aku ketenaran itu Hanyalah kamuplase saja Kamuplase dalam artian Dunia ini bujuk Adalah tipuan Dunia ini adalah tipuan belaka Jadi ketika Aku telah mencapai ke titik itu Ternyata rasanya juga seperti itu saja Aku sudah tenar Misalnya kan gini Aku bisa foto sama presiden Bisa apa Tapi itu kan hal yang Kayak menurut aku ria Dalam artian Aku mendingan foto-foto Sama jembel-jembel Yang di Malioboro Yang di jalan-jalan itu Yang bawa kleptomannya Aku tempel-tempelkan Foto itu di didik-dinding Nah itu lebih punya kenikmatan Daripada aku Foto sama presiden Artis dan menteri Oh itu perubahannya juga ya Jadi memang terlihat Dari perilaku dan sikap ya Ustadz ya Hebat loh Iya Kita aja Mungkin bisa jadi saya Masih ada tuh niatan Ah pengen foto Ah barang penjabat Posting Biar yang lain ngiri Walaupun dalam hati gitu ya Tapi beliau malah Sudah masuk ke dimensi Yang gak semua orang Bisa masuk ke dimensi itu Beliau sudah Sampai bener-bener Di titik balik Insya Allah gitu Oke ini tadi saya naik ke atas Ini di atas loh kita loh Pemirsa ya Jadi ini seperti candi Naik-naik ke atas Ini luas sekali ya Ini udah berapa lama Tinggal di sini Ki? Aku udah lama sih Dari pembangun ini Dari dikit-dikit Jadi Jangan dikira Aku bangun rumah ini Langsung besar gini Langsung besar enggak Jadi dari uang 50 ribu Dari misalnya aku dapat Uang 50 ribu Aku tempel-tempelin Aku beri pasir Ini jangan dikira Bahwa rumah ini Aku langsung punya Jadi dari dikit Menjadi bukit Makanya ada prinsip Ada papa yang bilang Jangan kau anggap remeh Terhadap apa yang kau perlu Sekarang Sebab dari kerikil Akan dapat menumpuk Menjadi sebuah gunung Wah Masya Allah Kita jalan-jalan di gunung ini Boleh enggak Ini kayak gunung Beneran ya Boleh Ki Boleh lihat di bagian lain Dari gunung yang megah ini Yang awalnya dari kerikil Sekarang jadi bangunan Jadi dari gunung Menjadi gunung Mari Ki Silahkan Saya mau lihat-lihat Jalan-jalan Dalam hidup ini Aku harus beramal Karena selama hidup di dunia ini Kayaknya aku enggak pernah Enggak pernah beramal baik Menurut aku Enggak pernah beramal baik Jadinya makanya Aku ingin supaya Amal tetap berjalan terus Mungkin aku harus Memangatkan tanah Supaya jadi besi Dan seperti itu